Halo anak-anak semuanya, hari ini kita akan bermain Bible Quiz. Baik, Bible Quiz kali ini jawabannya adalah benar atau salah. Kalau kalian menganggap jawabannya benar, boleh pindah ke sisi sebelah kanan. Dan kalau jawabannya salah, boleh move ke sebelah yang ada warna kuningnya. Oke, kalau dia tadi benar, pindahnya ke sebelah mana? Kalau dia salah, pindahnya ke sebelah mana? Kiri. Oke, apakah kalian siap? Ya. Oke, benar atau salah? Adam dan Hawa Tuhan ciptakan pada hari ke-6. Ayo pindah ke mana? Oke, betul jawabannya adalah benar. Tuhan Yesus menciptakan Adam dan Hawa pada hari ke-6. Yang kedua, benar atau salah? Setan datang menggoda Hawa dalam wujud naga yang punya sayap. Benar atau salah? Ayo, yang mana? Kanan atau kiri, yang mana? Oke, betul jawabannya adalah salah. Tuhan Yesus setan menggoda Hawa dalam bentuk apa? Ada yang tahu? Ular. Bagus sekali. Oke, pertanyaan yang ketiga. Tuhan Allah memperbolehkan Adam dan Hawa memakan semua buah yang ada di pohon di Taman Eden, kecuali buah pengetahuan yang baik dan jahat. Benar atau salah? Oke, jawabannya benar atau salah? Benar. Oke, good. Kembali ke tempat. Pertanyaan keempat. Oleh karena Adam dan Hawa tidak menurut pada Tuhan, mereka datang dan bersembunyi. Benar atau salah? Benar atau salah ya? Benar. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya. Buah, pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu adalah buah apel. Benar atau salah? Ayo yang mana? Jawabannya adalah salah. Oke, jawab pertanyaan selanjutnya. Tuhan tidak mau mengampuni manusia yang bersalah walaupun mereka sudah mengakui kesalahannya. Benar atau salah? Ayo yang mana? Benar atau salah? Tuhan tidak mau mengampuni. Benar atau salah? Oke, betul. Jawabannya adalah salah. Karena Tuhan Allah mau mengampuni kita kalau kita sudah mengakui kesalahan. Pertanyaan selanjutnya. Sebagai akibat pelanggan Adam dan Hawa di Taman Eden. Oke, perhatian. Sebagai akibat pelanggan Adam dan Hawa di Taman Eden. Dimanakah Adam dan Hawa bersembunyi? Apakah mereka bersembunyi di balik pohon? Benar atau salah? Jawabannya adalah B. Benar. Oke, pertanyaan selanjutnya. Walaupun Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden. Allah mengampuni kesalahan yang mereka kebuat. Benar atau salah? Yakin? Oke, jawabannya adalah benar. Tuhan Yesus akan datang ke dunia. Untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, kali ini anak-anak yang ada di sini adalah anak-anak yang luar biasa. Kalian bisa menjawab pertanyaan yang benar dan salah. Bagaimana dengan anak-anak yang di rumah? Apakah kalian memiliki jawaban yang sama dengan anak-anak yang di sini? Ingat, Tuhan Yesus telah mengampuni dosa Adam dan Hawa. Begitu pula Tuhan telah mengampuni dosa kita yang ada di dunia ini. Inilah Bible quiz kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Terima kasih telah menonton.